Hai semangat pagi para sales Indonesia kembali lagi di channelnya coach Antonio Sharif Halo mana channel ini akan banyak semuanya mengenai selling coach ya semua yang problem-problemnya selengkap di sini marketing marketing kemudian juga untuk leadership untuk manager-manager jadi yang bingung timnya kok penjualannya sekarang nurun ya segala macam job blog gitu ya ini kita disini udah banyak nih bahas kalau juga video-video sebelumnya udah banyak banget sebetulnya teknik teknik yang udah dibagikan besiap betul apalagi yang dengan sebelum saya juga dengan iran juga sudah banyak banget itu ya sudah nah kebetulan untuk saat-saat seperti ini coach ya jadi kan memang banyak sekali problem-problem gimana untuk meningkatkan penjualan ya tapi sebelumnya dulu ini coach yang paling penting di awalnya ya kita harus ke kita sarannya juga peserta kalau bisa yang nonton di like dulu sama subscribe dulu ya channelnya dan jangan lupa nonton iklannya nah iklannya juga ditonton kenapa karena kalau untuk program channelnya YouTube nya kita ini kita sama-sama saling berkembang sama-sama saling belajar gitu ya dan juga gimana kita bisa mendapatkan teknik-teknik yang banyak lebih baik lagi bagi seorang sales saya juga sales jadi memang banyak sekali hal yang dibutuhkan ternyata jadi seorang sales itu nggak semudah itu nyata coach ya sebenarnya bukan hanya sekedar konten tapi juga supaya ketika video yang anda tonton itu tidak terlalu monoton dan lebih bagus kualitasnya nah karena per hari ini kita sudah memakai dua kamera dan empat lighting dan sekalian ngerjain pun juga sekarang udah empat yang mudah-mudahan juga video editingnya juga memuaskan kan gitu ya nah ini kan biar kita semakin berkembang dan ini juga bukan sebenarnya bukan buat kita juga coach ya sebenarnya ketujuannya untuk kepuasan kalian gitu untuk kepuasan para-para sales Indonesia nih gimana caranya kita bisa berjualan dengan lebih fun dapat teknik yang lebih ini lebih percaya dirinya juga lebih tinggi setuju 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 oke jadi kalau untuk yang sekarang coach ya ini kita mau bahas dari beberapa komen-komen yang dari video-video kita sebelumnya deh ya boleh coach ya boleh sebentar jadi memang ada problem ini coach satu problem aja yang kita bahas ya satu problem dulu itu aja kayaknya bahasannya bakal panjang ya nah jadi gini namanya siapa namanya kita jawab pertanyaan dari Pak Iksandri Kusuma nah Pak Iksandri Kusuma ini dia ada problem gini Pak kalau nawarin produk terus kan disuruh nitip sama sapam tuh Pak udah kayak surat kamaran aja ya itu follow up nya gimana Pak ya soalnya kalau ditatangin lagi jawabannya dia suruh nunggu respon gitu gitu nah ini sebenarnya kebetulan saya cerita Bu ini bukan pengalaman saya tapi ini adalah pengalaman dari salah satu manager saya dulu waktu ketika saya masih kerja di corporate jadi ini caranya dia keren banget dan dia memang jago banget berkaitan dengan canvassing jadi kanvassing teknik itu kanvassing memang kita datang ke tempat titip gitu ya kanvassing nya tapi ada macam-macam kan ada ada canvassing ke pasar ke pasar itu artinya bener-bener ke pasar basah wet market ada juga canvassing ke mall tapi yang kali ini adalah canvassing nya ke corporate atau ke pabrik-pabrik nih Mak betul itu nah jadi ada tekniknya sendiri nah ini ini yang dilakukan sama dia dan saya menemukan memang caranya sangat efektif jadi gini gambarannya yang pertama ya jadi yang pertama adalah kalau kita nggak punya database sebenarnya ya kalau nggak punya database dan memang kita diturunkan ke dalam satu corporate memang ada kalau istilah saya gini ada yang disebut namanya territory management nah apa itu territory management jadi kalau jualan jadi kalau prospek kita menyebut ini kategorinya adalah prospek yes prospek itu ada macam-macam baik jadi seorang atasan harus punya kemampuan jadi atasannya sudah punya kemampuan untuk menentukan mau prospek kemana biasanya ini dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya memakai pakai door to door contoh contoh yang sederhana contoh perusahaan untuk internet perusahaan internet yang pasang di rumah ngawarin provider ya provider atau juga perusahaan untuk nyuci mobil tapi menjual alat cuci steam mobil misalnya atau produk-produk tertentu ke corporate tertentu jadi konsep bisa macam-macam ya jadi memang ada cara jual ada yang model ada ada cari database kemudian nelfon tapi ada juga yang berdasarkan pakai Google Map jadi cari pakai Google Map dapat satu lokasi ditentukan kotanya lokasinya dimana dan kemudian drop di sana kanvas langsung nah di dalam konsep kanvasing ini kita bahasnya agak lebih dalam ya boleh jadi konsep kanvasing misalkan contoh kita ada lima sales ada lima sales terus kemudian pakai mobil ini Mike udah siapin mobilnya mobilnya jalan kemudian di drop di satu titik wah jadi inget pengalaman dulu salah mesin cuci oh pernah ya iya pernah di drop di perumahan kita bawa mesin cuci kemana-mana tapi kayaknya itu tahun 2000-an kayaknya 2000-an ya nah ini modelnya mirip-mirip kan ini semua sama jadi di drop satu mobil nah pertanyaannya begitu di drop jangan di omongin begini udah terselalu lah lo mau jual kemana itu nggak boleh bingung dong bingung nah tugasnya seorang atasnya menentukan yaitu disebut namanya territory management nah di territory management ada berbagai metode Mike metode yang pertama ada yang di sistem pakai ganjil-genap jadi misalkan contoh sales yang A dia di nomor ganjil sales B di nomor genap tapi ada beberapa perumahan ganjil-genap tuh di kanan dan kiri biasanya ada yang mode gitu kan ada memang perumahan yang ganjil kenap kiri-kanan gitu sama sejajar ada yang sebelahan nah itu memang atasannya harus mengatur pola jadi dia ngatur either dia ganjil-genap atau dia mau mengatur perlongkap berapa itu juga boleh ya walaupun cara jualannya door-to-door ada kita ada video khusus tuh Mike nanti videonya bisa dilihat di sini apa di sini nanti cari lah ya cari itu khusus yang sales door-to-door ya sales door-to-door nah jadi balik lagi setelah sudah anggaplah kasusnya tadi dia sudah punya dapet-dapet either yang tadi ya modalnya ganjil-genap atau metodenya metode siksak atau metodenya pembagian berdasar wilayah tertentu atau yang mana itu bisa diatur atau mau satu perumahan diajar sendiri satu perumahan diajar sih berat sih berat itu berat itu berat itu berat karena terlalu luas kalau salesnya kurang gitu khusus dulu khusus oh iya betul juga ya satu dua cuman berdua mau gimana lagi nah itu padahal cara ngetoknya ada caranya cara ngomongnya ada cara nanti nonton aja videonya ya lanjutin misalkan kita sampai nih ya Mike kita sampai nih anggaplah kita mainnya sekarang karena pemencariannya dia kan adalah satpam ya yes pengertian satpam berarti ini corporate corporate bukan perumahan yang ada satpamnya juga kemungkinan nggak kalimatnya tadi dia oke ya ini kalau ini ke pabrik gitu ya pabrik kayaknya nih nah betul nah anggaplah ini anggaplah Cikarang Karawaci eh Karawaci nggak ada pabrik ya Cikarang Cikarang apa namanya Cibitung Cibitung MM yang kawasan MM2100 kawasan-kawasan Pulau Gadung itu kan kawasan pabrik tuh nah ini cara yang dilakukan Mike jadi ketika turun langsung turun ke sana ketemu sama misalkan kita dapat ya ada satu perusahaan nah nah ketika dapat satu perusahaan kita ajak ngobrol satpamnya 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 ingat konsepnya jangan jualan kita harus memanusiakan mereka kita ajak ngobrol satpamnya jadi gini saya pada dasarnya ini kata kunci yang saya sekarang suka lupa Mike mereka menganggap satpam itu musuh nah itu keliru nah saya keliru padahal paling banyak tau rahasianya kayaknya satpam kayaknya biasanya gini nih gua biasanya supirnya jadi tau buat ngapain aja kemana aja gitu gitu kan nah jadi artinya begitu kita nyampe kita ajak ngobrol kemudian sambil ngomong-ngomong jadi gini ini ada istilah kalau di dalam penjualan ada yang namanya istilahnya namanya affinity affinity apa itu nah affinity ini kan mirip dengan konsep yang building rapport atau menjalin hubungan tapi affinity itu adalah kita menjalin keakerapan tapi lebih kayak saudara cara ngomongnya menarik nih Mike cara ngomongnya misalkan contoh sambil nanya gambar itu sambil nanya pak pura-pura aja kita nanya apapun nanyanya apa nanya bapak kerja udah berapa lama disini jadi personality nya satpamnya ya itu dulu ya yang penting sambil tau namanya iya dong nggak tau namanya lucu juga nah ini yang menarik Mike kalau menurut saya dari beberapa sales kebanyakan mereka nggak kemusuh jadi mereka nggak kenal namanya siapa titip pak gitu aja titip aja pak nah itu pasti lupakan lah lupakan itu jadi buat saya ketika jualan baik resepsionis maupun satpam atau siapapun anggaplah sebagai teman ya betul oke itu yang pertama yang kedua ketika kita ngobrol ajak ngobrol jalin hubungan tanya sama dia tinggal dimana pak kerja udah berapa lama wah ini perusahaan ini perusahaan apa pak wah karyawannya berapa banyak ngobrol aja biasa nah karena gini buat saya sederhananya kalau kita satu kali datang kesana mungkin masih ditolak nggak masalah kita datang yang kedua kali baru jalin hubungan gimana pun juga mereka adalah manusia tetap yang namanya manusia tetap masih mau menjalin hubungan nah ini pengalaman nah kalau kita sudah dapat kita tahu nama perusahaannya pertanyaan menarik buat saya kalau kita tahu nama perusahaannya kita bisa tahu nggak nomor telepon mereka bisa dong betul dong nomor telepon kantor yes nah kata paling penting gini kalimatnya ini yang menarik michael jual pas yang ngalami pak boleh saya minta nomor teleponnya kemungkinan nggak dikasih setuju nggak setuju karena kan dianggap konfidensial buat dia betul 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 bagaimana tapi beda dong kalau misalkan saya tanya pak nomornya pak biar saya tulis nah itu beda itu asumtif asumtif langsung nah jadi ketika kita pak pak nomornya berapa pak jadi langsung ambil ke peple pen pura-puranya aja ngang niat pasti orangnya ceplosan ngomong kalau boleh saya minta nomor Oh nggak boleh karena kita bertanya ke hatinya boleh kan? kalau boleh kan gak boleh tapi kalimatnya adalah pak nomornya berapa pak? biar nanti bisa saya kontak iya pak terima kasih ya pak sebut namanya kita ada namanya saat pam kalau Agus ya pak Agus makasih ya ya pak makasih pak Agus ya senyum jangan mencurigakan karena gini buat saya ini pengalaman juga penting Mike kalau saya pergi ke tempat sebuah makanan ke restoran tertentu saya suka banget membaca nama orang di nemteknya kenapa? karena ketika saya baca namanya dia bilang makasih ya mbak sebut nama orangnya dia akan jadi baik banget loh Mike yes betul nah kalau jadi baik apa yang terjadi? wah diistimewain exactly itu yang terjadi saya juga sering dulu jadi kalau ke tempat cafe itu doang gue kesana jadi kenal udah kayak temen udah jadi tugas saya membaca papan namanya kalaupun saya gak bisa membaca papan namanya saya bilang eh sorry namanya mbak apalagi kalau namanya susah gitu ya waduh nah jadi konsepnya adalah nunjuk gitu dan sebagainya nah lanjut ya hai teman-teman kita ada channel baru nih channelnya Coach Arief mengenai NLP untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia thank you nah kalau misalkan kita sudah tahu nama perusahaannya kita sudah tahu nomor teleponnya tapi mungkin kalau tadi ada pembacaran dia nanya nomor WA itu gak mungkin dikasih ya iyalah itu gak bakal dikasih masih personal banget personal banget kecuali udah udah dekat banget nantinya saya berani taruhan kalaupun punya nomor teleponnya belum tentu berhasil ngomong sama dia yes karena ini masih kategori prospek betul jadi yang berikutnya adalah nah ini tugas berikutnya prospek ketika kita sudah dapat kita harus ngerjakan PR PR apa Mike pulang cari tahu nama perusahaannya apa bidangnya apa dan cari tahu kenapa produkmu cocok untuk dia ya kalau gak cocok percuma juga percuma juga itu yang istilahnya kalau bahasa kita yang paling gampang adalah what in it for me gunanya untuk saya apa atau bahasa apa ya ambak apa manfaatnya buat aku buat saya akunya perusahaan sana ya buat perusahaan sana apa manfaat buat saya kalau buat sales itu udah pasti komisi komisi nah jadi jangan bilang pak produk ini pak ini adalah produk dengan kualitas bagus so what gitu loh produk bagus saya gak butuh gitu loh nah tugas anda mencari tahu problem mereka apa dikonekkan ke produk kita nah saya kasih gambar kenapa saya menceritakan ini nanti teman-teman cari satu video yang saya mau wawancarai yang namanya Rudy Lasut nanti saya gak tahu video disini apa disini ya dengan Rudy Lasut disana itu ngebahas tentang itu Mike jadi dia gak punya database dia keliling ke pabrik-pabrik dan ternyata dapet dan berhasil closing Mike jadi kata kuncinya adalah anda harus berteman dengan mereka cari tahu problem mereka apa baru kita bisa yes nah misalkan contoh tadi kayak perusahaan advertising advertisingnya billboard oke berarti kita cari tahu apa bagian promosi kalau bagian promosi kita tahu kita sudah catat gak tahu nomor teleponnya tinggal cari di cari di google googling dulu jaman sekarang handphone hello gampang banget nih betul gak betul banget tinggal cari tinggal telepon selamat pagi kan gitu ya kita cuma tanya aja yang bagian itu namanya siapa ya pak kita tanya kan namanya siapa oh namanya ibu ini oh thank you pak makasih pak sebut namanya dia dan sarang kita harus menyebut nama satpam tersebut dua sampai tiga kali jadi kelihatan hubungan akrab kalau terlalu sering juga jadi enak jadi enak ya jadi dua tiga kali paling gak minimal ya misalnya pak agus misalnya udah dapet pak agus oh pak agus yang disana bagian promosi namanya siapa ya pak agus oh namanya ini oh ya makasih pak agus ya oh makasih udah bantu banget pak waduh thank you pak bapak penyelamat saya hari ini kan gitu bisa kemudian telepon halo dengan siapa pak mau bicara dengan bagian promosi pak siapa namanya misalnya pak andi gitu halo pak andi bagian promosi betul iya pak saya kemana waktu itu ada kirim proposal titip dari pak agus di depan satpam pak iya pak udah dapet pak udah terima pak yang mana ya biasanya kan gitu kan oh kalau belum oh gak belum terima pak oh gini pak biar gampang boleh punya saya boleh oh gini pak biar gampang pak ya emailnya apa pak biar saya kirim setelah sudah di email kemudian gini pak ini asumtif lagi asumtif lagi jadi lembak langsung langsung tembak lagi nah kemudian setelah itu jadi kalau tanya pak boleh gak minta email jadi mending asumtif gitu buat anda yang nanti bingung tentang asumtif nonton aja ulang video ini kabar bagusnya youtube gitu jadi anda bisa nonton ulang tinggal di repeat di repeat aja nanti ada bisa lihat nah setelah sudah ngomong asumtif tadi kemudian langsung anda ngomong gini pak perusahaan kami banyak membantu perusahaan-perusahaan yang mempunyai problem problem seperti ini nah yang kita tahu bahwa problemnya itu adalah problem yang memang bisa diselesaikan dengan produk ini boleh saya langsung kita ngomong pak untuk bisa saya gak tahu apakah produk ini cocok atau gak buat bapak kalau produk ini cocok untuk bapak saya mau belajar tentang perusahaan bapak bisa hari selasa atau rabu saya ketemu langsung tembak itu asumtif lagi asumtif lagi nanti kalau dibilang oh selasa oke selasa kita langsung ngomong jam 10 apa jam 2 kalau masa sekarang corona covid kemungkinan ketemu kecil maka harus belajar tentang virtual selling bagaimana caranya presentasi via video video kok ini baru lagi nih virtual selling itu udah ada videonya udah ada ya udah ada udah lengkap jadi mungkin gambarnya ini kayaknya udah panjang banget nih harusnya sih udah banyak bisa membantu sih betul tinggal bagaimana cara jualannya yang door to door bukan berarti gak mungkin everything is possible kita jika kreatif kelebihan sales adalah kreatif dan cara bicaranya juga cara bicara cara bicara nah kata kunci penting gini ya banyak kan para sales mentalnya sudah jatuh dulu di awal maka dia tidak bisa berpikir kalau saya ketika jualan gagal saya mundur ke belakang saya cari tau ini manusia saya tetap ketemu manusia kok betul kecuali anda ketemu robot gitu robot anda gak bisa gak apa-apa udah program udah fix robot udah fix ID card udah langsung mau apa-apa udah kaya telefon operator tekan kosong mau gak mau tekan kosong kita gak ada negosiasi lagi gak ada negosiasi tapi selama masih manusia kita masih bisa untuk berbicara jadi kata kunci penting itu gitu Mike yes itu aja mungkin untuk sementara ini dulu juta dulu panjang tapi sebelumnya kita juga mau kasih tau Mike bahwa kita ada acara loh iya betul jadi untuk kalian yang nonton video ini ya jangan lupa di bulan Juli kita di Corporal Consulting ada virtual national conference national sales conference national sales conference 2020 bayangin deh judulnya aja virtual national sales conference jadi dia kita ini konferensi para-para sales dan manager-manager ya untuk penjualan secara virtual temanya temanya selling in new normal new normal ya jadi selling in new normal kita bisa tau ya kalau di Indonesia sekarang kan sudah mulai diterapkan banyak new normal ya padahal kan new normalnya itu setelahnya herd immunity sebetulnya jadi social distancing kemudian juga banyak jadi problem-problem sales yang saat ini bingung gitu kan yang terjadi saat ini itu banyak dibahas disitu gitu dan diajarkan oleh bayangin ya 10 trainer 10 trainer yang memang mereka ini bukan sekedar trainer ya memang bawaannya sales semua ini kayaknya bawaan dan profesi mereka memang sales dan mereka prestasi dan mereka bahkan punya income sampai puluhan dan ratusan juta cuma dari dunia penjualan bahkan sampai hampir kayaknya hampir teknik-teknik yang luar biasa yang dikasih disitu ya nah tapi kita gak usah ngomong panjang-panjang nih Mike kenapa? karena biar aja nanti mereka klik di link ini nih jadi mereka-mereka ngeliat langsung nanti kalau tertarik bisa kontak kepada tim sales kami khususnya ya mungkin itu aja yang mungkin saya mau mengatakan buat Anda ya semoga video ini berguna untuk Anda sehingga bisa meningkatkan performance dan penjualan Anda saya Coach Antonis Arief dan saya Michael mengucap banyak terima kasih sukses buat Anda dan sampai jumpa salam performance bye-bye bye-bye selamat menikmati